Halo pecinta konan semuanya, di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah cerita di episode di tipkonan yang sangat menarik dan yang mana cerita ini menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang mana kasus pembunuhan ini terjadi di sebuah kuil yang dimiliki oleh seorang pemuka agama Buddha yang bernama Tenai Hoshou Ia ditemukan tewas di sebuah ruangan yang kosong yang biasa digunakan sebagai tempat hukuman bagi orang yang pernah melakukan dosa ataupun kesalahan Ruangan tersebut memiliki bagian atap yang sangat muncul yang tinggi dan disanalah kepala biksu yang bernama Tenai Hoshou ditemukan dalam keadaan tergantung Selain itu, ruangan tersebut merupakan tempat kejadian yang sama yang dialami oleh seorang murid dari kepala biksu yang terjadi pada dua tahun yang lalu Artinya, kepala biksu yang bernama Tenai Hoshou dan juga muridnya sama-sama tewas di dalam ruangan tersebut dan mereka ditemukan dalam keadaan tergantung Pembunuhan ini terlihat sangat mustahil, yang mana si pelaku tidak akan mungkin bisa mengketebusi korban ke bagian atap dan mengikat layar korban di sana Dapatkah konon mengungkap kasus pembunuhan yang terlihat sangat tidak masuk akal ini? Dan apakah pelakunya adalah orang yang sama yang melakukan kedua kasus pembunuhan itu? Sebelum kita masuk ke dalam videonya, teman-teman semua dapat memberikan like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin lebih baik lagi ke depannya Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke dalam videonya, check it out! Cerita di episode ini diawali dengan Kogoro, Conan, dan Jugaran yang sedang melakukan perjalanan ke sebuah pegunungan yang dihiasi dengan bunga sakura yang sedang mekar dengan indah Mereka mengotret diri mereka bertiga dan menjadikannya sebagai kenang-kenangan dengan mengambil latar sebuah pohon sakura Setelah itu, di dalam perjalanan ke arah jalan pulang, mereka bertiga tampaknya tersesat dan tidak menumbukkan jalan keluar Selain kesasar, perjalanan mereka mengalami hambatan berikutnya, yang mana bermobil mereka pun bocor, sehingga mereka pun tidak dapat melanjutkan perjalanan Ditambah lagi, hujan deras memugyur di dalam hutan tersebut, dan membuat sesana hatiran yang awalnya ceria menjadi sangat tidak karuan Kogoro memberitahu, tampaknya mereka bertiga akan tidur di dalam mobil sebab mereka tidak melihat adanya perumahan warga di dalam hutan itu Di tengah kebuntuan yang sedang mereka berdua rasakan, mereka juga menyadari mereka tidak melihat keberadaan dari bocah berkacamata yang merupang hidup bersama mereka Ketika Ran hendak pergi mencarinya, Conan pun muncul di hadapan mereka berdua Ran mengatakan kepada Conan untuk tidak pergi sendirian di dalam hutan dan tetap bersama mereka Conan memberitahu bahwa ia telah menemukan kuil di dekat hutan tersebut Mendengar perkataan Conan itu, mereka bertiga menuju ke kuil yang dilihat oleh Conan Dan memang tidak ada pilihan lain selain mencari tempat berteduh dari derasnya hujan yang turun Setelah tiba di sana, mereka melihat tulisan San Teiji di bagian atas pintu masuk kuil tersebut Ketika mereka masuk ke dalam sana, tiba-tiba saja seorang pria tua yang terlihat sebagai biksu muncul di hadapan mereka bertiga Ia juga bertanya mengapa Conan dan juga Kogoro masuk ke dalam kuil miliknya Hal ini disebabkan bahwa ia mencurigai mereka bertiga sebagai wartawan koran atau televisi Yang hendak menyelidiki kuil tersebut Sebelum Kogoro dan yang lainnya hendak menjelaskan alasan mereka memasuki kuil itu Pak tua itu pun mengusir mereka Lalu, Kogoro pun menjelaskan bahwa mobil yang mereka kendarai dalam kadang kempes Sehingga berencana untuk menginap di kuil tersebut Pak tua yang awalnya terlihat sinis dengan Kogoro dan yang lainnya Berubah menjadi pribadi yang menangkan dan mempersilahkan mereka untuk menginap di dalamnya Ia bersikap keras seperti tadi Dikarenakan, ia mengira jika Kogoro merupakan seorang wartawan yang hendak menceritahu Tentang satu kasus misteri yang berada di dalamnya Sedangkan, kepala biksu tersebut tidak ingin memberitahu Misteri apa yang pernah terjadi di dalam kuil itu Setelah mengizinkan mereka bertiga untuk menginap selama satu malam di kuil tersebut Kepala biksu itu akan menyajikan makan malam untuk mereka Berupa makanan vegetarian Selain itu, mereka akan dikenakan biaya sebesar 10 ribu per orang dewasa Dan 8 ribu yen untuk anak-anak Kogoro terpaksa menerima tawaran dari kepala biksu tersebut Jika tidak, ia terpaksa untuk mencari penginapan lain yang terletak sangat jauh Dan mereka harus berjalan kaki untuk pergi ke sana Kepala biksu itu juga menyarankan mereka untuk berhati-hati Karena di saat hujan seperti saat ini Ada sesosok makhluk jahat yang sedang menunggu mereka Sesosok makhluk yang terlihat seperti monster kuno yang bersembunyi di malam hari yang gelap dan hujan Ia mengambil jiwa manusia Sosok itu disebut sebagai Kiri Tenggu Kepala biksu itu malah mengatakan seharusnya ia tidak mengucapkan hal tersebut Dan meminta mereka bertiga untuk melupakan apa yang baru saja ia katakan Kemudian, kepala biksu itu memperkenalkan per orang murid yang sedang belajar di dalam kuilnya Yang pertama, bernama Kanen berumur 21 tahun Ia merupakan murid terlama di sana dan juga kakak tertua di antara para keempat murid yang lainnya Yang kedua, murid yang bernama Tenen berumur 19 tahun Ia adalah murid yang sangat kuat dan pintar memasak Yang ketiga, bernama Mokunen berumur 19 tahun Ia memiliki tangan yang sangat terampil dalam bidang perbaikan kuil Dan yang keempat, bernama Shunen Dia adalah murid yang baru belajar di kuil di tahun tersebut Walaupun ia sangat kecil, namun ia merupakan murid yang sangat pintar Di samping itu, kepala biksu yang merupakan penjaga kuil tersebut bernama Tene Hoso berumur 71 tahun Ia juga meminta para muridnya untuk menyiapkan makan malam Serta murid yang lainnya membawa kegororan dan juga konan untuk berkeliling kuil Setelah selesai membawa kegororan dan yang lain yang masuk ke dalam ruang altar Para murid tersebut membawa mereka berkeliling kuil dan melihat apa yang ada di sekitarnya Konan pun melihat sebuah ruangan yang tidak terkunci dan ia pun masuk ke dalamnya Ketika masuk ke dalamnya, konan melihat ruangan itu dalam keadaan kosong Dan mengira bahwa ruangan tersebut merupakan sebuah gudang biasa Ruangan kecil yang tidak memiliki apa-apa di dalamnya Ternyata memiliki atap ataupun langit-langit yang sangat tinggi Kemudian, kogoro yang juga ikutan masuk dan menjadi penasaran terhadap ruangan tersebut Bertanya kepada salah satu murid mengenai ruangan itu Murid yang berkacamata mengatakan Ruangan itu merupakan ruang latihan yang dimana Orang-orang yang bersalah akan dipenjara di sana Dan dipaksa untuk merenungkan kesalahan mereka Kogoro pun menjadi paham apa tujuan dari ruangan tersebut didesain dengan begitu kokoh Serta memiliki dinding yang sangat licin Sehingga tidak ada seorang pun yang akan mampu memanjatnya Selain itu, konan melihat ada yang aneh di salah satu sudut bagian dinding tersebut Yang mana tembok itu memiliki warna yang sangat berbeda Murid yang bernama Shunen memberitahu bahwa dinding itu diperbaiki oleh Mukunen Setelah sebuah kejadian terjadi di dalam ruangan itu Shunen juga mengatakan Ia juga tidak tahu secara detail Dikarenakan kejadian itu terjadi sebelum ia masuk ke dalam kuil itu Murid yang bernama Kenen meminta Shunen untuk tidak membahas kejadian tersebut kepada tamu mereka Di samping itu, di dalam ruangan tersebut mereka bisa mendengar adanya suara air terjun Air terjun itu tepat berada di sebelah kamar kosong yang memiliki sebuah misteri Yang disembunyikan oleh para biksu Air terjun itu mengalir dari puncak pegunungan yang dialirkan ke atas pagar kuil Dan mengalir ke berandanya Di sana, ram lihat adanya kelopak bunga yang terbawa oleh arus air terjun yang masuk ke dalam kuil Hal ini dikarenakan kelopak bunga itu terjatuh dari pegunungan dan turun ke beranda kuil Setelah puas mengamati keindahan air terjun itu Mereka bertiga menuju ke ruang makan dan menyantap makanan yang telah disiapkan oleh para murid Kenen memberitahu ketika waktu ribur telah tiba Mereka memilih untuk pergi ke pantai Biasanya mereka membawa perahu karet dan bola pantai dari kuil Lalu, konon yang penasaran dengan kiri tenggu Bertanya kepada kepala biksu tentang sosok misterius tersebut Dan semua murid pun menjadi kaget ketika mendengarnya Kepala biksu pun terpaksa untuk menjelaskan siapakah sebenarnya sosok kiri tenggu tersebut Sosok itu muncul dari cerita yang sudah sangat lama Yang mana ia adalah sebuah raksasa yang menyelena pada hari hujan seperti kabut di sebuah kota Ia dapat menerobos dinding dengan menggunakan kekuatan yang misterius dan menyerang manusia Selain itu, kiri tenggu menggantung tubuh korbannya di pohon di mana tempat ia memakan dagingnya Dan salah satu yang menjadi korbannya adalah gadis muda yang rumah Lanjut kata kepala biksu itu sambil melihat ke arah Ran Namun, ternyata ia hanya bercanda saja untuk menakut-nakutiran yang sudah sangat takut sejak dari tadi Tetapi, salah seorang murid mengatakan bahwa itu bukanlah hanya sebuah cerita biasa Yang mana telah terjadi sesuatu yang sangat mengerikan di dalam kuil tersebut Mendengar perkataan tersebut, Kona menyarankan Kogoro untuk menanyakan tentang kejadian mengerikan yang pernah terjadi secara rinci Dengan menyebutkan bahwa Kogoro merupakan seorang detektif yang sangat hebat Ketika mendengar nama detektif Kogoro Mori, semua orang menjadi terkejut Begitu juga dengan kepala biksu itu Ia juga memberitahu para muridnya Agar tidak menceritakan kejadian mengerikan yang pernah terjadi di kuil tersebut dengan nada yang cukup keras Di samping itu, ia juga minta Kogoro dan yang lainnya untuk segera beristirahat di kamar mereka Dan segera pergi pada keesokan harinya Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh kepala biksu tersebut Dan Kona pun menyadari bahwa kepala biksu tersebut tidak ingin Kogoro mengetahui rahasia gelap yang pernah terjadi pada 2 tahun yang lalu Selain itu, mengenai sosok Tenggu Kona menjelaskan bahwa orang-orang Cina pada zaman dahulu Menyebut kata Tenggu sebagai bintang jatuh Dan meyakini bahwa bintang-bintang itu menjadi pembawa masalah Sehingga ketika bintang jatuh itu mengatam wilayah Jepang Maka kata Tenggu berubah menjadi kata setan yang diartikan sebagai kekuatan yang mencurigakan Mendengar hal tersebut, Kogoro merespon agar Kona tidak mengetahui banyak hal aneh seperti yang ia katakan tadi Dan Kona pun ngeles kalau ia mengetahui hal tersebut melalui acara televisi Ran yang merasa ketakutan mengenai mitos tentang Tenggu itu Membuat dirinya tidak bisa tidur Serta membangunkan Kogoro dan Kona untuk menemani dia pergi ke dalam toilet Sedangkan Kogoro dan Kona merasa baik-baik saja Dan mereka pun tidak terpengaruh dengan cerita tahayul tersebut Selagi menunggu Ran untuk keluar dari toilet Tiba-tiba Ran muncul di belakang mereka dengan menggunakan topeng setan yang dinamai sebagai Tenggu Kogoro pun berteriak dengan sangat keras hingga terdengar ke seluruh bagian ruangan yang ada di dalam kuil Ran melakukan hal tersebut agar membuat ayahnya mengerti bagaimana rasa takut yang sedang ia rasakan pada malam itu Kemudian salah seorang biksu yang bernama Kanen mendatangi mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi Kogoro memberitahu bahwa tidak terjadi apa-apa Dan memutuskan untuk kembali ke dalam kamar untuk melanjutkan tidur mereka yang sempat tertunda Lalu, keesokan harinya, murid bernama Shunen mengajak Kogoro dan yang lainnya untuk sarapan pagi sebelum mereka meninggalkan kuil Tampaknya, semua murid biksu dalam keadaan kurang tidur dikarenakan suara teriakan Kogoro yang terjadi di malam sebelumnya Di dalam ruang makan tersebut, Ran tidak melihat keberadaan kepala biksu serta murid yang bernama Kanen Salah seorang murid memberitahu, mungkin saja Kanen sedang memanggil kepala biksu yang bernama Oso Yang kesiangan akibat terlalu banyak minum di malam sebelumnya Tiba-tiba saja, mereka mendengar suara teriakan Kanen yang sangat keras dan itu berasal dari ruang latihan Ketika mereka tiba di sana, Kanen menunjuk ke bagian atap ruangan tersebut dan melihat tubuh Pak Oso yang tengah tergantung Dan jika kita perhatikan, leher Pak Oso terdikat dengan sebuah tali yang diikatkan dengan kayu penopang atap di ruang itu Tak lama kemudian, Inspektur Megure beserta bawahannya tiba di lokasi kejadian Dan melakukan penyelidikan terhadap korban beserta TKP yang ada Inspektur Megure mengetahui bahwa korban bernama Etienne Hosho Merupakan seorang kepala kuil Dan diperkirakan, waktu kematiannya terjadi pada pukul 10 malam hingga tengah malam kemarin Orang yang menemukan korban pertama kali adalah murid kepala kuil yang bernama Kanen Ia memberitahu kepada Inspektur untuk memutuskan mencari keberadaan gurunya Dikarenakan ia belum melihatnya sejak dari tadi pagi Lalu malah menemukannya di ruang kosong yang memiliki sebuah misteri di dalamnya Di sana, Inspektur Megure terlihat lumayan jenuh Dikarenakan ia lagi-lagi bertemu dengan pria berkomis di dalam sebuah lokasi Yang mana telah terjadi sebuah kasus pembunuhan Kemudian, Conan mengatakan kepada mereka Mengapa Kanen bisa tahu jika tubuh gurunya telah digantung di bagian atap ruangan tersebut Sebab ruangan itu memiliki langit-langit yang sangat tinggi Sehingga apabila Conan masuk ke dalamnya Ia tidak akan bisa menemukan keberadaan gurunya di sana Kogoro pun mengerti dengan maksud perkataan Conan Dan ia pun menanyakan hal tersebut kepada Kanen secara langsung Kanen tampaknya sedang menyumyikan sesuatu di hadapan Kogoro Dan ia terlihat sangat gugup ketika ingin memberikan alasan yang mengada-ngada Lalu, salah seorang murid yang bernama Mokunen memberitahu Tentu saja Kanen akan menemukan gurunya digantung di ruangan tersebut Sebab pada dua tahun yang lalu, di ruangan itu telah terjadi sebuah kasus yang serupa Inspektur pun mengetahui kasus itu Yang mana mereka masih belum menemukan kebenaran yang sesungguhnya Inspektur Megure memberitahu Orang yang tewas pada dua tahun yang lalu adalah salah satu murid dari kepala biksu Yang bernama Chunen Dan tubuhnya juga ditemukan oleh Kanen serta Mokunen Lalu, Mokunen menjelaskan secara detail Tentang kasus dua tahun yang lalu yang menimpa Chunen Kejadian itu terjadi pada musim hujan Yang mana Chunen sedang duduk di ruang latihan tersebut Chunen tiba-tiba menghilang dengan meninggalkan sebuah lubang besar di dinding Mereka sudah melakukan pencarian selama tiga hari dua malam Namun tak kunjung menemukan keberadaan Chunen Pada hari keempat, ketika Mokunen dan Kanen hendak memperbaiki dinding geruangan itu Mereka melihat teman seperguruan mereka sudah tergantung di langit-langit Dalam keadaan sudah tidak bernyawa Selain itu, dinding yang terbuka pada saat ini Sama dengan keadaan dinding yang terbuka pada dua tahun yang lalu Awalnya, para murid mengira bahwa dinding itu dijebol oleh Chunen Yang hendak keluar dari ruangan itu Namun, itu tidak benar Sebab ruangan itu tidak dalam keadaan terkunci ketika Chunen memasukinya di hari sebelumnya Ditambah lagi, di saat tukang kayu datang untuk memperbaiki dinding itu Dia mengatakan untuk membuat lubang seperti itu Dibutuhkan kerja keras seharian penuh Dan, mereka menyimpulkan bahwa yang dapat melakukan hal misterius ini Hanyalah sesosok makhluk yang memiliki kekuatan besar Dan dijuluki sebagai Kiri Tenggu Para bawaan Inspektrum Migure yang memiliki satiang yang menyangga atap ruangan tersebut Memberitahu bahwa kasus ini memang sangat mirip dengan kasus muda yang terjadi pada dua tahun yang lalu Di sana, terdapat dua balok yang memiliki lapisan tebu yang tebal Sehingga tidak ada jejak tangan yang tertinggal di sana sama sekali Dan, begitu juga pada balok utamanya Lagi pula, di sana hanya terdapat tali yang terikat pada sebuah balok Dan, tidak ada tanda-tanda bahwa tali tersebut bergesekan dengan balok yang menyangga atap ruangan itu Oleh karena itu, para polisi beserta Inspektrum Migure menyimpulkan bahwa kejadian ini terlihat seperti bunuh diri Tentu, hal ini bisa dilakukan jika si korban memanjat ke sana Lalu mengikat talinya, sama seperti yang dilakukan oleh petugas polisi yang melakukan pemeriksaan Hal ini akan tampak berbeda jika ini merupakan sebuah kasus pembunuhan Sebab, memanjat dengan menggunakan tali serta menggantungkan diri korban Itu merupakan hal yang sangat mustahil untuk dilakukan Apalagi, jika mencoba melepar tali ke atas balok dan memanjatnya secara bersamaan dengan korban ke atas Dan kemudian menggantungnya di saat berada di atas Maka, hal tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang manusia manapun Lanjut kata Inspektur Migure Menurut Inspektur Migure, satu-satunya jawaban yang bisa dijelaskan secara akal sehat adalah Si korban sendiri yaitu Pak Hosho yang naik ke atas balok Lalu mengikat tali balok Dan kemudian menjerat lehernya sendiri Serta melompat dari atas balok Selain itu, tali dan kapak yang berada di dalam ruangan mungkin saja digunakan untuk memotong tali yang tersisa Satu hal yang menjadi pertanyaan besar pada kasus ini adalah Lubang yang ada di dinding tersebut Yang mana lubang itu sama seperti pada kejadian yang menimpa cunan pada dua tahun yang lalu Menghancurkan dinding dan kemudian memanjat balok kayu yang terdapat di langit-langit ruangan itu Tampaknya akan memberikan kesan kepada semua orang untuk mengingatkan mereka tentang cerita lama mengenai kiri tenggu Sehingga, orang-orang akan percaya bahwa ini merupakan perbuatan dari sesuatu makhluk jahat yang mengantui orang lain ketika hujan deras telah tiba Di samping itu, konan menumpukan keanehan yang mana sisa dari puing-puing yang menutupi lubang di dinding itu Tidak tersisa lagi dan tampak hilang begitu saja Konan berpendapat, mungkin saja sisa-sisa puing tersebut telah terjatuh ke bawah Hal ini, sengaja mereka lakukan agar kejadian ini seolah-olah dilakukan oleh kiri tenggu Yang datang dan menghabisi nyawa si kepala biksu tersebut Kemudian, Gogoro dan yang lainnya melihat seorang gadis yang tengah meratapi kepergian sang kepala biksu yang menjadi korban pada kasus ini Gadis tersebut merupakan cucu dari sang kepala biksu yang bernama Kikuno berumur 21 tahun Inspektur Megure memberitahu, pada 2 tahun yang lalu, gadis itu juga menangisi kepergian dari murid yang bernama Chunen Para murid mengiakkan pernyataan Inspektur Megure dan juga gadis itu sering berkunjung ke kuil tersebut sebelum kejadian yang meronggut nyawa dari murid yang bernama Chunen Kemudian, tampak seorang pria mendatangi gadis itu dan berusaha menenangkan dirinya Dan ternyata, dia adalah suami dari Kikuno dan mereka berdua merupakan pengantin baru Selain itu, mereka berdua merupakan pewarisah dari kuil yang dimiliki oleh kepala biksu dan keduanya sudah dijodohkan semenjak mereka masih kecil Melihat pasangan yang baru menikah itu membuat para murid yang lain begitu terkejut Sebab mereka mengira bahwa gadis yang bernama Kikuno itu mencintai murid yang bernama Chunen Hal ini terlihat ketika Chunen masih hidup Mereka berdua terlihat akrab sekali Sehingga para murid menyangka jika Chunen mengetahui jika Kikuno telah dijodohkan oleh orang lain Sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri Oleh karena itu, para murid mengira bahwa Sang Guru melakukan bunuh diri karena mengkhawatirkan kejadian dua tahun yang lalu Karena merasa bersalah kepada muridnya yang tewas tergantung Inspektur Megure tampaknya sepemikiran dengan para murid Dan berusaha memastikan hal tersebut dengan mencari surat wasiat yang mungkin saja telah ditulis oleh Sang Guru Namun, tampaknya Conan meragukan jika kejadian ini merupakan perbuatan bunuh diri Walaupun si pelaku mencoba untuk membuat agar kejadian ini memiliki hubungan dengan cerita legenda Kiri Tenggu tersebut Jika ini kasus pengenuan Pastinya lubang pesanan terdapat pada dinding tersebut dibuat dengan menggunakan sebuah trik Yang mana trik tersebut merupakan trik yang sama Yang digunakan oleh si pelaku pada kasus dua tahun yang lalu Conan menyimpulkan pada awalnya Jika Chunen dan Pak Kepala Bisu dibunuh oleh orang yang sama Dan membuatnya seolah-olah bahwa ini merupakan kasus bunuh diri semata Kemudian, salah seorang murid yang bernama Chunen mengampiri Conan dan bertanya Tentang apa yang sedang dilakukan oleh Conan saat ini Conan juga mengetahui bahwa Chunen merupakan murid yang paling muda Di antara para murid yang lainnya Dan ia datang ke kuil sejak setahun yang lalu Lalu, Conan memeriksa lengan Chunen Dan tampaknya, dengan lengan kecil seperti itu Tidak mungkin Chunen dapat umbat lubang besar di dinding tersebut Selain itu, Conan juga menanyakan apakah Chunen benar-benar membaca buku hingga larut malam Chunen mengiakkan hal tersebut dan ia membaca buku hingga lewat jam 3 pagi Conan bertanya lagi kepada Chunen Apakah ia mendengar suara orang yang diam-diam keluar dari kamarnya Atau mendengar suara dari barangnya yang hancur Ataukah ada suara orang yang sedang menangis Chunen menjawab bahwa ia sama sekali tidak mendengar apapun tadi malam Chunen juga menjelaskan bahwa kamarnya sangat dekat dengan kamar kepala biksu yang menjadi korban pada kasus ini Dan ia pun sama sekali tidak mendengar suara berisik tadi malam Lalu, Conan bertanya kepada petugas polisi Apakah mungkin seorang bisa masuk ke dalam jendela ruangan Yang merupakan ruang latihan yang menjadi tempat lokasi kemuduhan Polisi menjawab, itu tidak mungkin Sebab akan meninggalkan jejak nantinya di sana Di samping itu, juga sangat aneh untuk masuk ke dalam jendela tersebut Dengan membawa orang lain ke dalamnya Kemudian, Conan melihat cara papan berada tepat di luar ruangan latihan Di mana Pak Kepala Biksu tewas digantung Di sana, terdapat ada bagian yang terlihat kasar Dan yang lainnya malah terlihat baik-baik saja Kemudian, Conan mengangkat papan tersebut Dan melihat potongan papannya terlihat jadul dibandingkan dengan papan yang lainnya Selain itu, di bagian bawahnya terdapat bekas kelopak bunga sakura yang menempel Dan Conan pun mempertanyakan hal tersebut Tampaknya, Conan sedang mencari potongan-potongan dinding dan kayu yang hilang Sebab jika si pelaku melepannya keluar dari sana Seharusnya puing-puing tersebut akan berada di sekitar hutan tersebut Apabila Conan menemukannya Mungkin saja Conan akan tahu mengapa benda tersebut harus dibuang ke sana Serta memecahkan trik yang digunakan oleh si pelaku untuk mengelabui orang lain Lalu, Conan menemukan potongan kayu pada dinding yang jebol itu Dan di bagian belakangnya terdapat isolasi yang menempel Ketika Conan menghubungkan semua petunjuk yang terdiri dari lubang besar pada dinding Potongan kayu yang sudah lama Dan potongan kayu yang ada isolasinya Serta melihat kelopak bunga sakura yang jatuh ke tangannya Conan pun mengetahui bagaimana trik yang digunakan oleh si pelaku untuk melakukan pembunuhan Dan Conan pun mengetahui bahwa si pelaku berada di dalam ruangan tersebut di malam sebelumnya Dan ia merupakan salah satu dari keempat murid dari kepala Biksu Sebelum Inspektur Megure hendak pergi meninggalkan kuil tersebut Conan ingin melakukan sesuatu agar kasus ini dapat dibongkar hingga tuntas Ketika Inspektur Megure hendak memberikan kunci mobil polisi kepada Kogoro Conan pun merubut kunci tersebut sehingga Kogoro pun berlari untuk mengejarnya Ketika memasuki beranda ruangan tempat kasus itu terjadi Kogoro pun terpleset dikenakan air turun yang masuk ke dalamnya Sehingga Kogoro pun menjadi tak sadarkan diri akibat benturan di kepalanya Yang mengenai sebuah pagar kayu Lalu, Conan pun meletakkan speaker buatan Profesor Agasa di kepala Kogoro Agar para polisi dan yang lainnya bisa mendengar suara yang diucapkan oleh Conan Dengan menggunakan dasi pengubah suara Selain itu, Conan meminta petugas polisi yang mengejarnya Agar mengumpulkan semua orang di tempat kasus kemudian itu terjadi Dan Conan juga membutuhkan isolasi untuk mengungkapkan trik yang digunakan oleh si pelaku Setelah semua orang berkumpul di ruangan tersebut Conan yang menirukan suara Kogoro memberitahu bahwa ia telah mengetahui siapa pelaku yang bunuh kepala biksu Dan membuat kasus ini terlihat seperti kasus bunuh diri Inspektur Megure tidak percaya dengan perkataan Conan Dan menganggap bahwa kasus ini merupakan kasus bunuh diri semata Selain itu, tidak ada jejak korban telah dibawa naik ke atas langit-langit tempat ia digantung Conan menjelaskan, tentu saja tidak ada jejaknya Sebab si pelaku telah mengambang di atas langit bersama dengan Pak Hosho Dan kemudian menggantungkannya di balok tersebut Inspektur Megure membantah perkataan Conan Yang mana itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia Kecuali jika pembunuhnya adalah Kiri Tenggu yang mampu melayang dengan kekuatannya Untuk menjawab kebingungan sang inspektur Conan bertanya apakah Inspektur Megure mendengar suara air terjun Inspektur menjawab bahwa ia mendengar suara air terjun tersebut Conan memberitahu bahwa air terjun itu berada tepat di samping jendela Yang menghasilkan suara yang dapat didengar oleh Inspektur dan yang lainnya Lalu, Conan minta Inspektur Megure untuk berpikir Apakah kita bisa mengapung ke langit-langit Apabila kita mengisi penuh ruangan tersebut dengan air terjun yang ada di sebelahnya Inspektur Megure tidak percaya dengan penjelasan Conan Sebab jika itu bisa dilakukan, tentu saja tubuh si pelaku akan basah dengan air Conan memberitahu, si pelaku dapat menggunakan peraluk karet Agar dapat mengapung di atas air Sehingga tubuhnya serta si korban tidak basah oleh air yang mengisi ruangan tersebut Hal ini dapat didukung berdasarkan pernyataan kanan sebelumnya Bahwa kuil itu memiliki sebuah perahu karet Ini akan sangat terlihat masuk akal Jika si pelaku menetakkan tubuh si korban di atas perahu karet Lalu menutup tubuhnya dengan sebuah terpal ataupun bahan lainnya Inspektur Megure merasa bahwa teori itu terlihat mustahil Yang mana air tersebut tidak akan bisa masuk ke dalam ruangan itu Tiba-tiba saja, air terjun itu masuk ke dalam ruangan melalui jendela bagian atas Dan membasahi tubuh Inspektur Megure Hehehe Lalu, Kona menjelaskan dengan menggunakan papan pijakan yang ada di beranda Air terjun tersebut dapat dialirkan ke dalam ruangan Sebelum mengalirkannya, si pelaku terlebih dahulu menutup celah-celah papan tersebut dengan isolasi Sehingga ia bisa mengalirkan air ke dalam kamar tersebut Ini dapat dilihat dari papan yang dipotong sesuai dengan ukurannya Yang nantinya akan menjadi barang bukti Selain itu, di bagian belakang papan itu terdapat bekas-bekas kelopak bunga Di mana tempat isolasi itu dilekatkan Kelopak bunga tersebut berasal dari pohon sakura yang ada di gunung yang kelopaknya jatuh ke sungai Ia akan jatuh lagi dari tebing yang ada di samping kuil Selain itu, bunga sakura tersebut tidak hanya melekat pada papan Mereka juga berada di dalam ruang latihan tempat eksekusi pembunuhan Pak Kepala Bik Kelopak bunga itu akan melekat pada dinding ruangan setelah si pelaku mengeringkan air yang memenuhi ruangan tersebut Konan menjelaskan kronologi trik yang dilakukan oleh si pelaku Pertama, si pelaku membawa si korban ke ruangan setelah ia menghabisi nyawanya Kemudian, meletakkannya di atas perahu karet Menutupi celah pintu dengan isolasi dari dalam Dan ia pun keluar dari kamar lewat pintu kecil itu Setelah itu, si pelaku memasukkan air ke dalam kamar dengan cara seperti yang ditujukan oleh konan sebelumnya Lalu, ia pun turun dengan cepat ke lantai satu dan masuk melalui pintu kecil Dan menutupi pintu kecil tersebut Serta melapisinya dengan isolasi agar tidak terjadi kebocoran Yang ia lakukan setelah itu, hanyalah menunggu di dalam kamar tersebut Serta memastikan agar tubuh korban tidak basah terkena air Sampai kamar itu dipenuhi dengan air Setelah kamar tersebut dipenuhi oleh air Si pelaku mengikat tubuh korban pada balok dan memanjat keluar melalui jendela tersebut Setelah mendengar penjelasan konan yang cukup rinci Inspektur kembali bertanya bagaimana si pelaku nguras air yang memenuhi ruangan itu Konan menjawab dengan menghancurkan pintu kecil dari luar dengan menggunakan kapak yang tertinggal di TKP Selain itu, ukuran dari ruangan tersebut sekitar 4,5 tikar dan ketinggiannya sekitar 10 meter Sehingga volume dari ruangan tersebut berjumlah 2,7 meter dikali 2,7 meter dikali ketinggian 10 meter Yaitu sebesar 72,9 meter kubik Oleh karena itu, kekuatan gaya tekanan air ke bawah sebesar 72,9 ton Dengan tekanan air yang sangat besar dan apabila si pelaku membuat lubang di dinding tersebut Air yang mengisi ruangan tersebut akan turun keluar dengan laju yang sangat kencang Dengan tekanan sebesar 9,8 x 10 pakat 4 pascal Tekanan dari air tersebut akan menghancurkan tembok dan membuat lubang akan menjadi semakin lebih besar Inspektur Meguri menjadi paham dengan penjelasan konan tersebut Yang mana pecahan yang ada di dinding dan pintunya tidak bisa ditemukan Dikarenakan terbawa oleh arus air yang sangat kencang Di samping itu, konan juga menemukan bukti bahwa potongan pintunya terdapat di bawah bangunan kulit tersebut Inspektur pun memiksa potongan kayu tersebut dan di sana terdapat beberapa isolasi Lalu, inspektur kembali bertanya Siapakah pelaku yang melakukan trik cerdas seperti itu Yang telah dijelaskan oleh konan sebelumnya Sebelum menjawab pertanyaan tersebut Konan kembali menjelaskan waktu yang dibutuhkan oleh si pelaku Untuk menjalankan triknya agar berjalan dengan baik Untuk menguras air yang mengunuhi ruangan tersebut membutuhkan waktu 10 detik saja Akan tetapi, untuk mengisi seluruh ruangan dengan air dibutuhkan waktu yang lebih lama Untuk mengisi 10 meter kubik di dalam suatu wadah Maka dibutuhkan waktu selama 1 jam Sehingga untuk mengisi 72,9 meter kubik ruangan Maka akan membutuhkan waktu sekitar 7 jam Lalu, berdasarkan waktu kematian korban Diperkirakan di antara pukul 10 hingga 12 malam Dan tubuh si korban ditemukan pada pukul 8 pagi Maka, waktu penemuan tubuh korban akan dikurangi dengan waktu untuk mempersiapkan trik Dan waktu untuk menghapus air dari kamar setelah airnya dikuras Ya artinya, si pelaku berada di kamar latihan tersebut dari pukul 12 malam hingga 6 pagi Dan, untuk menjawab siapakah pelaku dari kejahatan ini Conan pun bertanya kepada Shunen Apakah ia benar-benar membaca buku hingga pukul 3 pagi Jika iya, maka Shunen akan mendengar suara seorang pada jam 2 pagi Yang terkejut oleh topeng tenggu yang ada di luar kamar mandi Shunen hanya bisa berdiam saja pada awalnya Namun, dikarenakan ia tidak ingin dicerigai oleh polisi dan murid yang lainnya Ia memberitahu bahwa ia mendengar suara teriakan ran pada pukul 2 pagi Ternyata, tebakan Shunen salah besar Dan ini menjadi bukti bahwa Shunen adalah pelaku dari kasus penemuan ini Sebab, orang yang berteriak pada pukul 2 pagi bukanlah ran Tetapi, Kogoro sang detektif tidur Conan menjelaskan mengapa Shunen tidak mendengar suara teriakan Kogoro pada saat itu Dikarenakan, Shunen sedang berada di dalam ruang latihan yang sudah dipenuhi oleh suara air Namun, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai barang bukti Untuk menjerat Shunen sebagai pelakunya Menurut Inspektur Megure Oleh karena itu, Conan memberitahu sang Inspektur Barang bukti utamanya ada di tangan sang Inspektur itu sendiri Si pelaku sengaja menghancurkan barang buktinya Setelah dia mengerikan air dari ruangan tersebut Tetapi, itu tidak sama dengan potongan pintu yang hanyut bersamaan dengan air Hal tersebut luput dari pengamatan si pelaku Sehingga ia lupa untuk menyingkirkannya Conan dengan penuh percaya diri Mempertaruhkan nama dari titik Kogoro Bahwa isolasi dan potongan pintu itu Pasti memiliki sidik jari Shunen Para murid yang lain tidak percaya dengan kenyataan Yang baru saja diungkap oleh Kogoro Sebab, Shunen baru saja masuk sebagai murid pada tahun yang lalu Sedangkan kasus yang merenggut nyawa Shunen Terjadi pada 2 tahun yang lalu Sehingga tidak mungkin Shunen mengetahui trik pembunuhan tersebut Untuk menjawab kebingungan para murid Conan menjelaskan bahwa pada kejadian 2 tahun yang lalu Itu dilakukan oleh sang kepala biksu Yang kini menjadi korban atas trik yang pernah ia lakukan Shunen mengetahui trik tersebut Dikarenakan melihat papan yang digunakan Untuk mengalirkan air yang umurnya sudah tua Dibandingkan papan yang lain Selain itu, kepala biksu merupakan orang yang paling takut Untuk membahas kasus pembunuhan itu Conan menduga Jika Shunen yang tewas pada 2 tahun yang lalu Merupakan saudara kandung dari Shunen Shunen pun mengiakkan dugaan Conan tersebut Dan dia berhasil melalui sang guru serta para murid yang lain Ketika bergunjung ke kuil tersebut untuk pertama kali Alasan ia datang ke kuil tersebut adalah untuk mengetahui rincian kejahatan yang merugut nyawa abangnya Dan untuk mengetahui siapa pelaku yang sebenarnya Pada 6 bulan yang lalu, Shunen mengetahui bagaimana trik yang dilakukan si pelaku untuk menghabisi nyawa saudaranya Tanpa diketahui oleh orang lain Kemudian, di saat ke guru datang ke kuil di malam sebelumnya Dan melihat tingkah aneh dari kepala biksu Shunen langsung mengetahui siapakah dalang dibalik kasus tersebut Setelah itu, Shunen pergi ke kamar sang guru dan menanyakan hal tersebut Setelah sang kepala biksu meminum beberapa cangkir sate Ternyata, sang guru menceritakan semuanya dan ia tidak mengetahui Kalau Shunen merupakan adik laki-laki dari Shunen Alasan sang guru membunuh muridnya sendiri Dikarenakan ia tidak ingin Shunen membawa lari kikuno yang merupakan pewaris kuil tersebut Shunen mengetahui jika kakaknya sudah berjanji untuk kawin lari dengan cucunya sang guru Oleh sebab itu, sang guru tega menghabisi nyawa muridnya sendiri Dan ia pun mengakui perbuatannya walaupun polisi belum menemukan bukti yang kuat untuk menjeratnya Kemudian, Shunen mencekik sang guru di saat ia kehilangan kendali karena mendengar pengakuannya di dalam kamarnya Ia pun melakukan rencana untuk melakukan trik pembunuhan yang sama persis yang dilakukan oleh sang guru Terhadap kakaknya pada dua tahun yang lalu Serta meninggalkan jejak seperti bunuh diri Shunen pun menyesali perbuatannya Dan berharap jika Kokoro datang ke kulil tersebut pada dua tahun yang lalu Karena mungkin saja ia mendapatkan keadilan atas kematian kakaknya Sehingga membuat gurunya mendapatkan hukuman yang setimpal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!